Hey guys, welcome back Jadi hari ini aku akan kasih tau kalian My self-tanning routine Karena banyak banget dari kalian yang nanya aku Caranya aku self-tan gimana Jadi aku pikir aku bikin aja videonya Untuk menjelasin kalian gimana caranya aku Self-tan di rumah So if you are interested in this video Just keep on watching Jadi pertama-tama sebelum aku apply self-tan Biasanya aku exfoliate dulu Pake frank body scrub Karena menurut aku exfoliate sebelum apply self-tan Itu penting banget Kalau misalkan udah exfoliate kan kulit matinya tuh keangkat Jadi nanti pas apply warnanya Itu lebih rata gitu Warnanya jadi gak patchy Nah terus biasanya aku moisturize Di daerah yang paling kering Di aku sih pergelangan tangan Terus kayak sikut Terus didengkul Di bagian tumit Aku biasanya pake body lotion yang biasanya aku pake Ini Nivea yang intense moisture body lotion Dan aku juga moisturize muka aku Karena aku juga self-tan muka aku Supaya warnanya rata badan sama muka Selanjutnya aku langsung pake loving tan Deluxe bronzing mousse Yang warnanya medium Aku pake yang warna medium Karena kulit aku tuh gak yang se pale itu Aku cuma mau nambahin warna sedikit lagi Biar lebih keliatan bronzy and glowy and healthy Aku suka bahas sama loving tan Karena warnanya tuh natural olive undertone gitu Jadi gak orange pas dipake kulit Dan keliatannya natural banget Warnanya senatural itu Pokoknya gak akan ada yang nira Kalau itu sebenernya self-tan Nah menurut aku pemilihan warnanya juga tergantung Jadi emang aku kan cuma buat kayak maintain the tan Aku pakenya medium Tapi kalo misalkan kalian lebih fair dari aku Dan pengen lebih dark Kalian bisa pake yang dark atau yang ultra dark Depending on your skin tone Menurut aku aplikasinya gampang banget Jadi tinggal dipakein rata aja ke badan Aku selalu apply loving tan Pake mid-nya yang dari loving tan-nya juga Waktu itu aku beli ini For 15 dollars Kalo gak salah Tapi kalo bisa dapetin mid-nya for free Kalo misalkan kamu mau belanja di website-nya loving tan They do ship worldwide Aku punya kode spesial buat kalian Jadi kalian tinggal masukin sama aku aja pas check out Nanti kalian akan dapetin free mid Nah biasanya problem area aku tuh di bagian dada aku Jadi gak tau kenapa Kalo misalkan satu layer di bagian dada aku tuh Kayak masih keliatan terang Jadi biasanya aku di daerah sini Aku tambahin satu layer lagi Jadi dua layer Setelah di apply Biasanya aku tunggu sekitar 5 menit Baru aku pake baju Dan aku mau make sure aku pake bajunya warna gelap gitu Yang warna hitam Ataupun baju yang aku udah gak peduli gitu Kalo misalkan dia kena stain Sebenernya si loving tan-nya tuh keringnya cepet banget ya Kayak setumnya tuh udah kering Tapi gak tau kenapa Aku tuh suka nunggu kayak 5 menitan gitu Just to make sure mungkin Kalo semua udah kering Biar gak nge-stain dimana-mana Nah biasanya sekali aku apply tan-nya Itu tahan sekitar 10-14 harian Sekitar 2 minggu Dan jangan lupa untuk pake moisturizer Kayak body lotion gitu daily Biar warna itu fades off gradually Nah setelah 6 jam Terus kalian bilas Itu warna akan waterproof Jadi misalkan kalian bawah mandi juga gak akan hilang Di bawah berenang juga gak akan hilang Nah biasanya kalo misalkan aku lagi butuh instant boost of color Aku pake brown shimmernya juga Aku suka banget sama ini Karena dia tuh langsung di-apply aja gitu Kayak body lotion Jadi kayak body makeup Nambahin warna sama nambahin luminosity gitu Nah itu bagus banget kalo foto Pake ini bener-bener keliatan glowy sebadan Dan nambahin a little bit of color Biasanya kalo aku lagi lumayan pale Aku suka pake yang dark Kalo misalkan aku lagi pake si self tannya yang medium ini Terus aku mau nambahin extra color A little bit more Aku pake yang medium Yang brown shimmer ini tuh sama sekali gak lengket menurut aku Jadi dia dry matte gitu Terus gak transfer juga kalo udah nge-set Jadi gak nempel-nempel di baju Gak nge-stain baju Cuman jangan kena air ataupun keringetan Karena pasti akan luntur Namun juga kan body makeup So that's how I do my self tanning routine I hope you like this video And you find it helpful Please give me a thumbs up If you like this video And subscribe If you haven't already Thank you so much for watching And I will see you guys in my next video Bye